Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Backpacker Jepang Backpacker Jepang, Sakura kita aja sih Oke nih teman-teman, masih di Backpacker Tips Kali ini kita akan bahas bagaimana cara menyusun itinerary atau rencana perjalanan kita ke Jepang Nah, tapi sebelum itu, jadi buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe terlebih dahulu channel kita Supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya Dan usahain loncengnya juga ya Oke Arigatou, Jai Mas Oke nih teman-teman, jadi kali ini kita akan bahas bagaimana cara menyusun itinerary atau rencana perjalanan Ya, apa itu itinerary? Itu adalah rencana perjalanan ya Atau biasa kita dengar adalah scheduling Ya, jadi nih Kadang misalnya, kenapa sih harus dibuat itinerary atau rencana perjalanan? Ya, intinya jadi dibuatnya itinerary adalah supaya waktu liburan kita yang terbatas itu bisa efektif dan efesien Dari segi waktu, biaya, dan pastinya tenaga Nah, terus apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk menyusun itinerary perjalanan kita ke Jepang? Yang pertama, tempat destinasi Ya, tentukan dulu tempat destinasi Misalnya, hari pertama, kedua, dan ketiga itu mau di Tokyo Nah, di Tokyo mau kemana saja? Misalnya mau ke Disneyland Terus, Asakusa, Akihabara, Harajuku, dan Shinjuku Misalnya terus yang terakhir, misalnya mau ke Museum Doraemon Ataupun ke Tokyo Tower Nah, terus misalnya berikutnya hari ketiga, keempat, dan kelima Misalnya mau ke Osaka Itu ke Osaka Castle Ataupun jalan-jalan di Toronbori Terus, hari berikutnya ke Kyoto Mau ke Gyeong Terus Kinkaku Jin Ataupun ke Arasyama Dan misalnya hari terakhir Mau senang-senang bersama seribu rusak di Nara Nah, itu jadi kita harus punya tujuan destinasi Atau tempat yang kita impikan Atau kita cita-citakan Oke, itu yang pertama Dan yang kedua Yang kedua Itu perbanyak Kita Sobalah perbanyak Bacaan tentang travel web Atau bisa cari di travel blog Tentang yang berkaitan dengan Di tempat destinasi kita Ya, setidaknya kita dapat info Atau info event budaya Yang ada Di tempat destinasi kita Misalnya Ketika kita Kita Udah disembuhkan Misalnya mau ke Asakusa Kita udah punya informasi tentang Asakusa Ya, misalnya di Asakusa itu Bisa sewa kimono Ataupun yukata Terus bisa keliling dengan beca Nah Ataupun misalnya untuk Disney Lane Ternyata harga tiketnya segini Nah, jadi kita Setidaknya punya informasi Yang berkaitan dengan Tempat destinasi kita Tuh dia Ya, banyak lah Bisa dicari di travel web Atau travel blog Atau vlog Ya, yang berkaitan pastinya Dengan tempat destinasi kita Terus yang ketiga Nah, setelah tempat destinasi Kita sudah tahu Nah, kita tentukan Biasanya penginapan Ya, jadi penginapan Yang sesuai dengan budget Pastinya Dan dekat dengan tempat destinasi kita Yang setidaknya Dekatlah dengan stasiun agar Waktu kita tidak Melalukan banyak Untuk pergi ke tempat destinasi kita Ataupun kita pulangnya lalu malam Kita tidak terlalu jauh Untuk pergi ke penginapan Yang sudah kita Tentukan Oke Dan yang keempat Yang tidak kalah penting Adalah Kuliner Ya Setiap destinasi yang kita Ujungi Pastinya Ada kuliner Atau makanan khas Setempat Ya, ini adalah Hal yang tak boleh Terlewatkan Tak terlewatkan Ya, setidaknya Banyak banget ya Makanan Jepang Dari mulai Susi Ramen Soba Udong Tempura Okonmiyaki Tok Takoyaki Terus Nasi kare Oh Ya, misalnya kita pergi ke Asakusa Oh, di Asakusa Ternyata ada susi yang paling enak Di sini Nah, jadi kita sudah tahu Dan kita sudah bisa menentukan Mau makan apa Dan gimana Oke Yang misalnya kita Ke Nara Oh, di Nara itu ada mochi yang Enak banget nih Nah, jadi kita sudah tahu ya Mau makan apa Dan gimana Dengan siapanya ya Kita kan solo Ya, solo Bek-beker Oke Terus yang terakhir Eh, sebelum terakhir Itu adalah tentang Coba Yang ke-6 Itu coba Perhatikan Transportasi Ya, misalnya kita Hari pertama Kedua, ketiga Itu di Tokyo Hari ke-4, ke-5 Mau ke Osaka Kyoto Nara Nah Sebaiknya kita menggunakan Transportasi Apa Misalnya Mobis Ataupun Densa Kereta biasa Atau Sinkansen Kereta cepat Ataupun Sawat lokal Nah Di Nanti Video berikutnya Gue akan bahas Tentang Transportasi ini Jadi biar lengkap Ya Sebenarnya Biar efesien waktu Dan biaya juga ya Budget gitu Nah Yang terakhir Setelah informasi kita lengkap Atau kita sudah baca apa Di Tempat Destinasi Atau kita sudah baca Pengetahuan kita Informasinya sudah lengkap Kita tinggal buat Itinerary Atau schedule Ya misalnya Bisa buat tabelnya Silahkan buat tabelnya Misalnya Kolom pertama itu Tentang Day Ya misalnya Hari pertama Kedua Ketiga Terus berikutnya Kotanya Terus yang berikutnya Ya itu Jam Misalnya Terus berikutnya Acara Ya misalnya Pergi ke Akihabara Terus kunjungi Cafe Akihabara Atau Apapun itu Terus yang terakhir Ya Transportasi Dan penginapan Nah silahkan ya Atau kalian Misalnya mau lihat Itinerary Ada juga Bisa Silahkan kunjungi Web kita Di Sakura Kita Dotcom Ya kalau misalnya Kalian Mau 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 Sama Ataupun Mau Ikut Tour Travel Kita Di Backpackeran Silahkan ya Bisa menghubungi juga Kontaknya disitu Ada di Sakura Kita Dotcom Ya Backpackeran Ya Sakura Kita Aja Oke Teman-teman Jadi itu dia Tentang Pentingnya Membuat Rencana Perjalanan Agar Waktu Liburan Kita Yang terbatas Di Jepang Bisa efektif Dan efisien Dari segi Waktu Biaya Dan tenaga Dan yang terakhir Adalah Please Bahagia Ya Inti dari Liburan Adalah Bahagia Jadi misalnya Kita sudah menentukan 10 tempat Destinasi Tapi kita Hanya bisa Berkunjung Ke 7 Tempat Destinasi Ya Jangan Kecewa Ya Karena mungkin Tidak Kondisi Di lapangan Kondisi Dan situasi Lapangan Itu misalnya Ada badai Salju Ataupun Tempat Itu Direnovasi Jadi kita Jangan Sampai Kecewa Jadi Jangan Sampai Kita Setelah Liburan Dari Jepang Kembali Ke Indonesia Dengan Kekecewaan Bukan Itu Ya Liburan Adalah Untuk Kita Bahagia Heavy Kita Bisa Senang-senang Menghilangkan Rasa Penat Kita Sehari-hari Bekerja Misalnya Nah Itu Dia Intinya Intinya Bahagia 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 Buat Apa Kita Jauh-jauh Ke Jepang Cuman Pulang Dengan Membawa Kekecewaan Nah Itu Dia Yang Gue Harapin Supaya Kita Bisa Happy Dan Bahagia Inti Dari Liburan Oke Teman-teman Itu Sekian Video Tips Backpackeran Kali ini Dan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Share Video Kita Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Kalian Di Kolom Komentar Dan Kalian Gampang Juga Di Facebook Kita Di Sakura Kita Backpackeran Oke Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Mata Nek Sampai 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 Sampai